Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, rekan-rekan semua Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ke-13 kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM Jadi pertemuan kali ini masih nyambung dengan dua pertemuan sebelumnya Yaitu kita masih membahas seputar apa itu pemeliharaan SDM Kemudian metode-metode dari pemeliharaan SDM Dan di pertemuan kali ini kita akan memperdalam mengenai salah satu metode dari pemeliharaan SDM Yaitu mengenai K3, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja Oke, ini saya akan review sedikit pertemuan sebelumnya mengenai pengertian dari pemeliharaan SDM Jadi kalau dari sisi pengertiannya Pemeliharaan SDM, paling bawah ya Pemeliharaan SDM adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik Mental dan sikap karyawan Agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif Untuk mencapai tujuan perusahaan Kemudian disambungkan dengan pengertian kedua Pengertian kedua menurut Zainun Yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan Dalam menyediakan dan memberikan ganjaran berupa finansial Maupun material kepada seluruh sumber daya manusia Dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang paling rendah Nah, dari beberapa pengertian ini maka dapat kita simpulkan bahwa Yang namanya pemeliharaan SDM itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan Yaitu melalui penyediaan ya Pemberian atau penyediaan ganjaran ya Ganjaran itu kayak Macam imbalan lah ya Atau penyediaan fasilitas gitu Baik berbentuk finansial maupun material gitu ya Dalam upaya untuk meningkatkan kondisi fisik Kondisi mental dan sikap karyawan Agar mereka tetap loyal dan bekerja pro Nah, khusus di pertemuan kali ini Kita akan fokus mengenai Bagaimana cara untuk memelihara Kondisi fisik dan mental dari si karyawan itu sendiri Salah satunya adalah melalui penerapan K3 di perusahaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Kemarin kita sudah sempat bahas mengenai beberapa metode-metode dari pemeliharaan SDM ya Kemarin kita sudah bahas yang pertama adalah Metode yang pertama adalah bagaimana Anggota organisasi atau stakeholder yang ada di dalam perusahaan atau organisasi Bisa berupaya membangun komunikasi yang efektif gitu ya Baik melalui komunikasi verbal ataupun komunikasi yang sifatnya non-verbal Nah, yang kedua kemarin juga sudah kita bahas Atau di awal-awal mata kuliah ini malah sudah kita bahas Mengenai salah satu metode dari pemeliharaan SDM adalah pemberian insentif Nah, pemberian insentif ini adalah metode pemeliharaan SDM yang Dikaitkan dengan ganjaran berupa satuan uang ya Jadi bisa dinilai dengan satuan uang Nah, lebih detailnya mungkin bisa dilihat lagi di materi-materi awal pertemuan kita Jadi yang namanya insentif ini bisa berupa gaji gitu ya Berupa tunjangan, berupa apa namanya Pemberian uang makan dan transport dan sebagainya Artinya diberikan dalam satuan uang Diukur dalam satuan uang Nah, kemudian yang ketiga adalah Metode pemeliharaan SDM yang ketiga adalah Dalam bentuk kesejahteraan karyawan Di pertemuan kemarin kita bahas Kesejahteraan SDM Yaitu berupa imbalan atau pemberian-pemberian dari perusahaan yang Berupa fasilitas kerja gitu ya Fasilitas kerja atau fasilitas penunjang kerja gitu ya Fasilitas yang ada di lingkungan perusahaan gitu ya Semisal fasilitas kesehatan, kantin gitu ya Fasilitas ibadah, sarana olahraga dan sebagainya Nah, yang keempat ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini Adalah mengenai K3 ya Kesehatan dan keselamatan kerja Jadi kita akan bahas mengenai regulasi yang terkait dengan K3 itu apa Kemudian Regulasi yang terkait Kemudian metode-metodenya itu seperti apa Dalam membangun kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja Nah ini Kalau di berita-berita ya Kalau di berita-berita di media cetak atau media televisi atau di internet kita suka lihat ya Jadi banyak sekali di Indonesia ini Angka kecelakaan kerja ya Angka kematian pekerja sebagai akibat dari kelalaian kerja gitu ya Mungkin juga sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan di perusahaan Atau juga Akibatkan oleh misalnya Minimnya alat perlindungan Jadi contohnya misalnya kayak ini ada apa namanya Ada orang yang masuk ke mesin produksi gitu ya Dan sebagainya Karyawan yang kejebak di lift gitu ya Ada besi yang jatuh di proyek Kemudian juga ada Atap dari toko yang ambrol gitu kan Terus ada juga Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah karena Ada perusahaan yang benar-benar menerapkan yang namanya K3 ya Kelamatan dan kesehatan kerja Nah berdasarkan data ILO ya ILO International Labour Organization Bahwa di Indonesia di tahun 2007 Setidaknya terdapat 83.714 kasus kecelakaan kerja Itu angka 83.700 itu yang dilaporkan ya Kemungkinan diindikasi Angka kecelakaan kerja yang sesungguhnya terjadi di Indonesia ini Lebih tinggi gitu ya Mungkin bisa ratusan ribu angkanya Cuma yang dilaporkan dan kemudian diketahui dan dicatat oleh ILO ya hanya 83.714 Nah angka tersebut Kalau dibagi ya Dibagi secara rata-rata jumlah hari kerja Itu kurang lebih Terjadi 233 kasus kecelakaan kerja setiap harinya Nah di tahun 2007 Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua Yang memiliki tingkat kecelakaan kerja Jadi bisa dibayangkan Kejadian-kejadian seperti ini yang ada di berita ini Ini terjadi setiap hari itu rata-rata 233 kali menimpa pekerja di Indonesia Jadi bagaimana pekerja di Indonesia ini Dalam bekerja ini risikonya sangat-sangat besar Khususnya mungkin bagi karyawan yang bekerja di sektor Apa namanya Konstruksi misalnya gitu ya Sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi Sektor pertambangan misalnya gitu Tapi bukan tidak mungkin Bahwa risiko kerja itu juga terjadi Di pekerja yang dia memang kerjanya di Back office gitu ya Misalnya dia di jumlah perkantoran gitu kan Atau di Apa namanya Di sektor-sektor retail gitu ya Di sebagai kerja di toko misalnya gitu Mereka juga Tetap terancam dari yang namanya Adanya Risiko kecelakaan kerja Nah jadi Konteks ya Konteks dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini Sebenarnya mengacu pada Kondisi Fisiologis Fisik ya Dan psikologis tenaga kerja Yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan Jadi K3 ini lebih menyoroti Kondisi fisik Dan mental dari si pekerja Sebenarnya gitu ya Kondisi fisik dan mental dari Tenaga kerja Apabila sebuah perusahaan Melaksanakan Tindakan K3 yang efektif Maka kemungkinan terjadinya Kecelakaan atau dampak negatif Dari pelaksanaan pekerjaan bagi pekerja Akan berkurang Itu menurut Fajar dan Pengertian dari Kondisi fisik dan Kondisi psikologis adalah Jadi kalau kondisi Fisik adalah Merujuk pada penyakit Atau kondisi tubuh Yang diakibatkan dari Lingkungan kerja Misalnya Kanker gitu ya Kemudian sakit paru-paru Lipimia Kemandulan gitu ya Kehilangan anggota badan Cidera dan sebagainya Jadi misalnya Seseorang yang bekerja di Bagian ronsen gitu ya Bagian ronsen rumah sakit Nah kalau mesin ronsen itu kan Alatnya dia pakai Nuklir ya Pakai Pake zat nuklir Nah paparan dari zat nuklir ini Pastinya Bahaya bagi Tubuh si Operatornya Makanya Bagi seseorang yang Kerja di Bagian radiologi Di rumah sakit Itu pasti dilengkapi oleh Alat-alat pelindung diri Kemudian juga Peralatannya sendiri Juga harus Safety Maksudnya alat ronsennya sendiri Juga harus Safety Harus dicek secara berkala Karena bisa Menimbulkan Dampak misalnya Kayak kanker Leukemia Kemandulan Dan sebagainya Kemudian juga Contohnya misalnya Di Fabrik Misalnya Di manufaktur Ada riset yang mengatakan Bahwa kalau Desain bangunan Itu atapnya Terbuat dari Asbes Oh ya Atap asbes Nah itu Memiliki dampak Jangka panjang Bagi Orang yang Ada di bawahnya Jadi misalnya rumah kita Atapnya asbes Tapi gak ada Ethernetnya Maka itu memiliki Dampak Jangka panjang Yang buruk Bagi si penghuni rumah Nah itu juga Bisa terjadi Ketika misalnya Perusahaan Manufaktur Atau UMKM Misalnya Dia di Bengkel produksinya Atau di Fabriknya Dia Beratapkan asbes Tanpa Penghalang Ethernet Misalnya Nah ini Bahayanya akan Jangka panjang Akan sangat Parah Jadi Menurut Researchnya Kalau asbes ini Dalam jangka panjang Dia bisa Menimbulkan Sakit paru-paru Karena Serbuk-serbuk Asbesnya ini Akan Kita sadari Rontok Rontok Kemudian bisa Hirup oleh Manusia Dan menimbulkan Sakit paru-paru Di jangka yang Panjang Nah kemudian juga Contohnya Misalnya kehilangan Anggota badan Jadi kayak Misalnya kesilakan kerja Jatuh dari Gedung Atau Terkincet Alat berat Misalnya Kita suka Suka denger-dengar Berita seperti Jadi mengacu pada Pemeliharaan Kondisi fisik Dari si pekerja Benar-benar fisik Benar-benar Kondisi Tubuh Si pekerja Yang bisa Kelihatan Nah konteks Kedua Dari K3 Itu mengacu pada Kondisi psikologis Kondisi psikologis Atau kondisi mental Artinya Merujuk pada Kondisi tubuh Si pekerja Yang timbul Akibat dari Stres pekerjaan Dan Kehidupan kerja Yang berkualitas rendah Misalnya si pekerja Menjadi Linglung Jadi pelupa Post power Sindrom Jadi bimbang Jadi Gak percaya sama orang lain Jadi putus asa Dan sebagainya Jadi misalnya Saya pernah cerita Kenapa Perusahaan itu Menerapkan Ada sistem Masa persiapan Pensiun Kenapa Perusahaan-perusahaan itu Menerapkan Masa persiapan Pensiun Kurang lebih 6 bulan Seseorang itu Dinyatakan Pensiun Karena Untuk Mendorong Agar tidak terjadi Kondisi-kondisi Psikologis Yang merugikan Dari si pekerja Misalnya si pekerjanya jadi Tertekan Karena dia mau pensiun Kemudian si pekerja Menjadi Merasa dia Post power Sindrom Jadi post power Sindrom itu Merasa setelah pensiun Dia tetap Merasa Memiliki Posisi Memiliki Rasa Bahwa dia tetap Bekerja di perusahaan Tetap Tentang Tenteng Misalnya Kemudian Menjadikan si pekerja itu Menjadi percaya diri Untuk menghadapi Masa pensiunnya Kemudian juga Ada beberapa perusahaan Yang Misalnya Menyediakan Psikolog Menyediakan jasa psikolog Untuk Berkonsultasi Jadi Biasanya dalam bentuk Coaching dan Counseling Biasanya Ketika si karyawan ini Merasa Memiliki Masalah Baik dengan Atasannya Rekan kerjanya Bawahannya Dan sebagainya Atau pekerjaannya Maka Dia bisa Berkonsultasi Dengan Psikolog Bisa dilakukan Mentoring Bisa dilakukan Coaching Bisa dilakukan Counseling Psikologis Dan sebagainya Jadi Ini hal-hal Yang dilakukan Oleh perusahaan Untuk menjaga Kondisi-kondisi Apa namanya Kerusakan Kondisi-kondisi Kerusakan pekerja Dari sisi Psikologis Kita tunggu Setelah azan Lanjutkan Setelah azan Selamat menikmati Oke Kita lanjut lagi Jadi Tidaknya terdapat Tiga alasan Mengapa Program Keselamatan Kerja Ini Menjadi Keharusannya Jadi Terdapat Tiga alasan Mengapa Program K3 Implementasi Dari Program K3 Ini Di perusahaan Merupakan Suatu Keharusan Bagi Setiap Perusahaan Untuk Melaksanakannya Ini saya Ambil Dari Bukunya Bangun Jadi Yang pertama Kaitannya Dengan Alasan Moral Alasan Moral Jadi Manusia Manusia Sebagai Pekerja Manusia yang Bekerja Di perusahaan Memiliki Hak Memiliki Memperoleh Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan kerja Memiliki Hak Untuk Dilindungi Moralnya Dilindungi Kesusilaannya Serta Diperlakukan Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat Manusia Dan Nilai-nilai Agama Pemberi kerja Atau Perusahaan Ini Melaksanakan Perlindungan Atas Pekerjanya Atas Dasar Kemanusiaan Untuk Memperingan Penderitaan Sebagai Akibat Dari Kecelakaan Kerja Yang Dialangi Para Pekerjanya Jadi Implementasi K3 Ini Diarahkan Lebih Ke Beban Moral Beban Moral Dari Perusahaan Jadi Ini Merupakan Kewajiban Dari Setiap Perusahaan Untuk Melakukannya Dalam Bagian Untuk Menghargai Dari Si Pekerja Sebagai Manusia Kemudian Yang kedua Alasan Yang kedua Adalah Dikaitkan Dengan Alasan Hukum Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Itu Memberikan Jaminan Bagi Setiap Pekerja Untuk Menghadapi Risiko Kerja Yang Dihadapinya Yang Ditimbulkan Dari Pekerjaan Yang Dilakukan Nah Di Indonesia Itu ada Undang-Undang Tersendiri Yang Mengatur Khusus Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Jadi Itu Ada Undang-Undang Tersendiri Terpisah Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang Tersebut Masih saling Terkait Sebenarnya Karena Perhatian Pemerintah Terhadap Implementasi Dari K3 Ini Sangat Dalam Sangat Perhatian Pemerintah Pengen Tenaga Kerja Di Indonesia Dilindungi Oleh Yang Namanya K3 Setiap Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Ini Implementasikan Konsep K3 Maka Dibuat Khusus Undang-Undang Jadi Undang-Undang Yang Mengatur Adalah Undang-Undang Nomor Satu Tahun 70 Tentang Keselamatan Kerja Dan Ini Diturunkan Lagi Atau Diterjemahkan Lagi Undang-Undang Tersebut Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Jadi Di Peraturan Atau Regulasi Tersebut Terdapat Sanksi Hukum Terdapat Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Program Keselamatan Kerja Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Jadi Ada Sanksi Buat Perusahaan Yang Dia Nggak Menerapkan K3 Biasanya Perusahaan Perusahaan Ini Dia Melaporkan Secara Berkala Kepada Dinas Ketenagakerjaan Soal Penerapan K3 Di Perusahaan Atau Kalau Di tempat Saya Juga Sering Yang Namanya Orang Dinas Ketenagakerjaan Melakukan Survei Langsung Survei Langsung Ke Lingkungan Kerja Di Kantor Misalnya Bener Nggak Di kantor Ini Ada Alat Perlindungan Kerja Misalnya Kayak Alat Pemadam Kebakaran Ada Lampunya Juga Pengaturannya Pas Untuk Orang Bekerja Ada AC Misalnya Jadi Disurvei Disurvei Langsung Oleh Perwakilan Dari Dinas Ketenagakerjaan Nah Alasan Alasan Yang ketiga Adalah Dikaitkan Dengan Alasan Ekonomi Jadi Penerapan K3 Di Perusahaan Atau Penerapan K3 Oleh Perusahaan Kepada Pekerja Ini Juga Bisa Dikaitkan Dengan Alasan Alasan Ekonomi Jadi Dikaitkan Dengan Biaya-biaya Yang Akan Dikeluarkan Oleh Perusahaan Kalau Misalnya Terjadi Risiko Kecelakaan Kerja Walaupun Mungkin Beberapa Perusahaan Sudah Mengalihkan Risiko Tersebut Kepada Pihak Asuransi Jadi Setiap Pekerja Dilindungi Oleh Asuransi Katakanlah Yang Paling Dasar Adalah Jam Sospek Jam Sospek Itu Produknya Itu Ada Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Produknya Ada Tiga Itu Biasanya Komponen Oke Saya ulangi Lagi Jadi Alasan Ketiga Alasan Ketiga Dari Pentingnya Program K3 Itu Diimplementasikan Oleh Perusahaan Untuk Melindungi Pekerja Adalah Alasan Ekonomi Jadi Alasan Ekonomi Ini Dikaitkan Dengan Biaya-biaya Yang Akan Dikeluarkan Kalau Misalnya Terjadi Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Si Pekerja Di Perusahaan Walaupun Sebagian Besar Perusahaan Sudah Mengalihkan Risiko Tersebut Kepada Pihak Asuransi Jadi Misalnya Yang Paling Gampang Tadi Yang Paling Gampang Asuransi Yang Terkait Dengan Perlindungan Pekerja Adalah Jam Sostek Atau Kalau Sekarang BPJS BPJS Ketenagakerjaan Nah Di BPJS Ketenagakerjaan Ini Dia ada Tiga produk Yang Umumnya Dipakai oleh Perusahaan Perusahaan Yang pertama Adalah Jaminan Kecelakaan Kerja Atau JKK Yang kedua Adalah Jaminan Kematian Atau JKM Yang ketiga Adalah Jaminan Pensiun Atau CP Tiga Tiga produk Dari BPJS Ketenagakerjaan Ini Yang Biasanya Digunakan Oleh Perusahaan Dalam Mengasuransikan Si pekerja Jadi Misalnya Dalam Proses Pekerjaan Si pekerja Ini Terjadi Risiko Misalnya Celaka Nah Maka Si ahli waris Atau si pekerja Tersebut Mendapat Uang Kompensasi Ganti Rungu Walaupun Demikian Walaupun Si pekerja Sudah Diasuransikan Tetap Aja Kan Yang Namanya Biaya Biaya Lainnya Itu Pasti Keluar Keluar Oleh Nah Ini Biaya Biaya Lain Atau Biaya Biaya Yang Terkait Dengan Kerugian Perusahaan Kalau Si perusahaan Ini Tidak Menerapkan K3 Ternyata Sangat Banyak Sekali Jadi Yang pertama Adalah Biaya Pemeliharaan Dari K3 Itu Sendiri Artinya Biaya Penyediaan Alat Pengaman Diri Biaya Penyediaan Fasilitas Kerja Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Biaya Yang Terkait Dengan Sosialisasi K3 Jadi Bagaimana Perusahaan Ini Memberikan Pengenalan Keselamatan Kerja Bagi Si Karyawan Kemudian Biaya Asuransi Misalnya Kayak Tadi Bepajas Keselamatan Kekerjaan Atau Asuransi Asuransi Yang lain Kemudian Biaya Yang harus Dikeluarkan Oleh Perusahaan Juga Biaya Ketika Terjadi Kecelakaan Kerja Jadi Ya Walaupun Si Pekerja Ini Dilindungi Oleh Asuransi Tapi Kan Adalah Kewajiban Moral Bagi Si Perusahaan Untuk Ikut Menanggung Risiko Yang Terjadi Misalnya Kayak Si Uang Apa Ke Rohiman Buat Si Pekerja Atau Misalnya Terjadi Kecelakaan Kerja Kemudian Terjadi Kerusakan Alat-alat Kerja Misalnya Seorang Driver Truk Misalnya Ketika Dia Bawa Trucknya Kemudian Terjadi Kecelakaan Si Driver ini Hanya Luka-luka Tapi Trucknya Sendiri Sebagai Alat Kerja Ternyata Rusak Ini Pasti Akan Mengganggu Proses Produksi Dan Proses Distribusi Dari Perusahaan Itu Sendiri Jadi Makanya Ini Menjadi Penerapan K3 Menjadi Penting Kalau Tidak Mau Biaya Biaya Seperti Itu Dikeluarkan Oleh Perusahaan Kemudian Biaya Yang terkait Lainnya Biaya Pengobatan Lanjutan Misalnya Si pekerja Ini Dia Menjadi Sakit-sakitan Misalnya Atau Si pekerja Ini Menjadi Cacat Cacat Artinya Misalnya Ada Kehilangan Anggota Badan Tapi Dia Tetap Bisa Bekerja Dan Dia Diperbolehkan Tetap Bekerja Oleh Perusahaan Maka Si perusahaan Pastinya Akan Menanggung Pengobatan Lanjutan Dari Si Karyawannya Dia Ini Yang Tadinya Kena Kecilakan Ini Sampai Sembuh Jadi Itu Menjadi Tanggung Jawab Dari Si perusahaan Kemudian Juga Ada Biaya Yang terkait Misalnya Santunan Bagi Keluarga Terus Juga Ada Biaya Yang terkait Dengan Tuntutan Hukum Jadi Misalnya Kayak Tadi Ada Tabrakan Kemudian Yang Nabrak Misalnya Nuntut Ke Perusahaan Dan Sebagainya Jadi Urusannya Rumit Sampai Kepengadilan Sampai Mediasi Dan Itu Membutuhkan Biaya-biaya Yang Banyak Serta Waktu Yang Berlarut-larut Jadi Perusahaan Tidak Bisa Fokus Dalam Proses Produksinya Banyak Gangguan-gangguannya Banyak Biaya-biaya yang keluar Makanya Adanya Implementasi Dari program K3 ini Menjadi Sangat penting Bagi Perusahaan Nah Ini adalah Beberapa Regulasi Beberapa Regulasi Yang terkait Dengan Implementasi K3 Jadi Yang pertama Itu Dinyatakan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Kemudian Ada Undang-Undang Khusus Yang mengatur Tentang K3 Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun Kemudian Diatur Juga Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Kemudian Diatur Juga Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang K3 Di Lingkungan Kerja Nah Ini Regulasi Yang terkait Dengan K3 Tapi Di Indonesia Kemudian Kalau Regulasi Yang terkait Dengan K3 Di Luar Negeri Itu Kayak Misalnya Di Amerika Serikat Itu Adalah OSHA Occupational Safety And Health Act Jadi Undang-Undang Khusus Yang Mengatur Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Jadi Ini Undang-Undang K3 Amerika OSHA Ini Kemudian Juga Ada Regulasi Khususus Yang Dikeluarkan Oleh Institute For Occupational Safety And Health Jadi Ada Regulasi Khusus Yang Dikeluarkan Oleh Institute Ini Nah Dua Regulasi Dari luar Negeri Ini Regulasi OSHA Dan Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh Institute For Occupational Safety And Health Ini Sering Sering Seringkali Kalau Di Indonesia Menjadi Acuan Jadi Walaupun Regulasi Itu Enggak Berlaku Di Indonesia Enggak Diakui Keberadaannya Di Indonesia Tapi Konten Dari Regulasi Itu Sendiri Seringkali Menjadi Acuan Seringkali Menjadi Acuan Dalam Pembentukan Regulasi Mengenai K3 Yang Ada Di Indonesia Atau Menjadi Acuan Tentang Implementasi Dari K3 Yang Ada Di Indonesia Karena Undang-Undang K3 Yang Diterapkan Di Amerika Sana Itu Lebih Detil Jadi Kayaknya Mereka Sudah Lebih Aware Sudah Lebih Peduli Duluan Tentang Yang Namanya K3 Penerapan K3 Di Perusahaan-perusahaan Di Amerika Mungkin Karena Risikonya Mungkin Besar Di sana Dampaknya Besar Kalau Misalnya Ada Kecilakan Kerja Terus Dipermasalahkan Secara Hukumnya Gedean Misalnya Kalau Di Indonesia Mungkin Kalau Ada Kecilakan Kerja Ya Udah Diselesaikan Secara Kekeluargaan Jadi Lebih Lebih Tidak Terlihat Kalau di Indonesia Kalau di luar negeri sana Mungkin Dia lebih Langsung Dibawa ke Rana Hukum Dan sebagainya Jadi Peraturan Mengenai K3 Di Amerika Sana Lebih Detil Dan itu Dijadikan Sebagai acuan Bagi Implementasi K3 Di Indonesia Ada Ada Beberapa Hal Yang Menyebabkan Kenapa Perusahaan Ini Menjadi Perlu Untuk Menjalankan Program K3 Jadi Yang pertama Adalah Mencegah Kerugian Fisik Dan Finansial Yang Bisa Diderita Karyawan Kerugian Fisik Misalnya Kayak Terjadinya Kematian Terjadinya Cacat Dan Kerugian Finansial Yang Bisa Diderita Oleh Karyawan Jadi Misalnya Si Karyawan Ini Menjadi Kehilangan Mata Pencarian Di Karyawan Ini Keluarganya Tidak Terjamin Secara Finansial Dan Sebagainya Kemudian Juga Mencegah Terjadinya Gangguan Terhadap Produktivitas Perusahaan Tadi Saya Ceritakan Bagaimana Bisa Dibayangkan Kalau Misalnya Terjadi Kecelakaan Kerja Kemudian Muncul Tuntutan Hukum Sementara Alat-alat Kerjanya Juga Rusak Maka Gangguan Terhadap Berjalannya Gangguan Terhadap Produktivitas Perusahaan Juga Terhambat Kemudian Yang ketiga Adalah Menghemat Biaya Premi Asuransi Jadi Yang namanya Premi Asuransi Ini Ditentukan Oleh Tingkat Risiko Yang Terjadi Di Masa Sebelumnya Jadi Kalau Misalnya Sebuah Perusahaan Ini Dia Tidak Patuh Dengan Aturan K3 Maka Kalau Dia Misalnya Ikut Asuransi Untuk Melindungi Aset Aset Perusahaannya Atau Untuk Melindungi Pekerjanya Biasanya Dikenakan Premi Yang Lebih Mahal Karena Potensi Resikonya Juga Pasti Lebih Tinggi Nah Yang keempat Perlunya Menjalankan Program K3 Adalah Menghindari Tuntutan Hukum Jadi Untuk Biar Tidak Berlarut Larut Munculnya Tuntutan Hukum Akibat Adanya Kecelakaan Kerja Nah Terdapat Dua Faktor Dari Penyebab Kecelakaan Kerja Yang pertama Adalah Kondisi Yang Tidak Aman Jadi Kondisi Yang Tidak Aman Ini Bersumber Dari Lingkungan Pekerjaan Kemudian Peralatan Kerja Yang Rusak Atau Peralatan Kerja Yang Tidak Sesuai Standar Atau Mungkin Juga Lingkungan Kerja Yang Enggak Sehat Terus Juga Mungkin Penempatan Letak Barang Yang Tidak Aman SOP Kerja Yang Belum Ada Atau Belum Sesuai Yang Kedua Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Adalah Tindakan Yang Tidak Aman Tindakan Yang Tidak Aman Ini Lebih Disebabkan Oleh Faktor Manusia Jadi Sebagian Besar Kejabat Kecelakaan Kerja Disebabkan oleh Faktor Manusia Atau Human Error Jadi Bisa Disebabkan Karakteristik Pribadi Kemudian Misalnya Kondisi Fisik Dari Si Pekerja Misalnya Dia Kelelahan Atau Kondisi Fisik Misalnya Dia Pengeliatannya Misalnya Terganggu Usia Yang Sudah Tua Kemudian Pengetahuan Dan Keterampilan Kerjanya Minim Dan Minat Dari Si Pekerja Itu Sediri Dalam Melakukan Pekerjaan Makanya Untuk Meminimalisir Adanya Faktor Faktor Kecelakaan Kerja Ini Menjadi Penting Bagi Kita Sebagai Orang SDM Untuk Terus Menerus Memastikan Bahwa Si Pekerja Atau Supervisor Yang Mengawasi Dari Pekerjaan Dari Si Pekerja Ini Memahami SOP Kerja Memahami SOP Kerja Memahami Risiko-risiko Kerja Yang Mungkin Terjadi Kemudian Juga Memahami Deskripsi Deskripsi Pekerjaan Kita Di Semester Semester Lalu Semester Ini Di awal-awal Semester Ini Kita bahas Mengenai Apa itu Deskripsi Pekerjaan Deskripsi Deskripsi Pekerjaan SOP Pemahaman Terhadap Risiko Kerja Ini Juga Menjadi Penting Untuk Dipahami Oleh Setiap Orang Di Perusahaan Waktu Kita Bahas Mengenai Materi Tentang Deskripsi Pekerjaan Itu kan Dinyatakan Secara Detil Jadi Kondisi Fisik Yang Harus Dimiliki Oleh Si Pekerja Ini Harus Apa Misalnya Gak Buta Warna Tinggi Badannya Sekian Dia Harus Jenis Kelaminnya Laki-laki Misalnya Kemudian Juga Dia Harus Menguasai Keterampilan Fisik Tertentu Dia Juga Harus Paham Risiko Kerjanya Ini Seperti Apa Risiko Kerjanya Terus Di Dalam Job Desk Harus Dijelaskan Mengenai Perlengkapan Kerja Alat Keselamatan Kerja Yang Dipakai Apa Kemudian Kalau Terjadinya Risiko Harus Ngapain Semuanya Tercantum Dalam Dokumen Deskripsi Pekerjaan Dan Biasanya Diterjemahkan Lagi Dalam Bentuk SOP Kerja Makanya Kita Sebagai Orang SDM Harus Bisa Memastikan Bahwa Yang Namanya SOP Yang Namanya Jobdesk Yang Namanya Risiko-risiko Kerja Ini Harus Dipahami Oleh Setiap Pekerja Di Perusahaan Program Keselamatan Kerja Ini Difokuskan Pada Dua Aspek Sebenarnya Jadi Yang Pertama Difokuskan Pada Pembentukan Dari Perilaku Kerja Yang Kedua Difokuskan Pada Perbaikan Kondisi Kerja Jadi Fokusnya Yang Pertama Adalah Perilaku Kerja Yang Kedua Adalah Kondisi Kerja Jadi Kalau Perilaku Kerja Jadi Harus Memastikan Bahwa Setiap Karyawan Ini Harus Pro Keselamatan Kerja Harus Paham Resiko Kerja Harus Paham SOP Harus Paham Jobdes Kemudian Juga Perusahaan Harus Mendorong Seluruh Karyawan Untuk Mewujudkan Keselamatan Kerja Perusahaan Harus Mendorong Setiap Karyawan Ini Harus Peduli Dengan Yang Namanya Terjadinya Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Kerja Kemungkinan Terjadinya Risiko Kerja Seluruh Karyawan Mulai Dari Karyawan Yang Paling Bawah Sampai Ke Manajemen Puncak Artinya Mungkin Sampai Level Direksi Harus Peduli Dengan Yang Namanya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nah Kemudian Selanjutnya Program Keselamatan Kerja Ini Juga Menekankan Tanggung Jawab Para Manajer Atau Para Supervisor Tentang Pentingnya Melaksanakan Program K3 Di Perusahaan Fokus Yang Kedua Adalah Fokus Mengenai Perbaikan Kondisi Kerja Yaitu Bagaimana Agar Perusahaan Ini Perduli Perusahaan Ini Memperhatikan Memelihara Atau Mengembangkan Lingkungan Fisik Atau Lingkungan Kerja Yang Aman Bagi Setiap Karyawan Jadi Misalnya Dengan Menyediakan Alat-alat Pengemanan Diri Melakukan Analisis Bahaya Pekerjaan Kemudian Desain Dari Meja Kerja Yang Sesuai Dengan Ergonomi Dan Sebagainya Terdapat Beberapa Teknik Dalam Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Pertama Adalah Analisis Bahaya Pekerjaan Jadi Tahapan Pertama Dalam Proses K3 Adalah Bagaimana Perusahaan Bisa Melakukan Analisi Terhadap Risiko Pekerjaan Yang Mungkin Terjadi Bahaya Potensial Yang Mungkin Bisa Tibul Dari Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Di Perusahaan Baru Kemudian Dirumuskan Langkah-langkah Kerja Yang Lebih Aman Guna Menjaga Bahaya Potensial Tersebut Nah Selanjutnya Adalah Teknik Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Ergonomika Ergonomika Ini Merupakan Studi Mengenai Hubungan Antara Manusia Dengan Pekerjaannya Yang Meliputi Tugas-tugas Yang Dikerjakan Kemudian Peralatan-peralatan Kerja yang digunakan Dan lingkungan Kerja Di Sekitarnya Jadi contohnya Adalah Misalnya Penyiapan Lingkungan Kerja yang Aman Penyiapan Lingkungan Kerja yang Nyaman Yang Tidak Bising Yang Bisa Mendorong Produktivitas Dari Si Pekerjanya Jadi Saya Punya Contoh Saya Punya Contoh Bagaimana Perusahaan Bisa Menerapkan Kalau Kondisi Sekarang Misalnya Beberapa Perusahaan Menerapkan Bekerja Dari rumah Sistem Work from Home Jadi Ini Ada Buku Ada Buklet Atau Semacam Kelebaran Atau Buklet Dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia Perhimpunan Ergonomi Indonesia Mengeluarkan Peraturan Mengenai Panduan Ergonomi Kalau Si Perusahaan Tersebut Menerapkan Sistem Bekerja Dari rumah Jadi Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Isu Kalau Misalnya Di karyawan Ini Bekerja Dari rumah Misalnya Isu Yang Terkait Dengan Sakit Secara Fisik Sakit Pinggang Lehernya Sakit Matanya Sakit Karena Dia Manteng Laptop Terus Manteng Handphone Terus Kemudian Ada Karpal Tunnel Sindrom Tangannya Jadi Kaku Lelahan Dan Kemudian Kemudian Di sini Dijelaskan Posisi Posisi Kerja Yang Salah Seperti Apa Duduk Di sofa Kemudian Duduk Di Meja Yang Kursinya Tidak Sesuai Sama Mejanya Kemudian Cara Bagaimana Si pekerja Ini Bisa Melakukan Peregangan Otot Misalnya Ditunjukkan Cara-caranya Si pekerja Ini Bisa Melakukan Peregangan Otot Misalnya Membutuhkan Waktu 5-10 Menit Ini Dijelaskan Teknik-teknik Kemudian Bagaimana Si pekerja Ketika Di rumah Bisa Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Nyaman Lingkungan Kerja Yang Pencahayaannya Cukup Kemudian Kebisingannya Juga Tidak Terlalu Bising Misalnya Kemudian Termal Atau Cuaca Atau Hawa Di dalam Rumahnya Juga Nyaman Ini Juga Ada Beberapa Tips Untuk Ngatur Pencahayaan Dan Sebagainya Nah Itu Sedikit Gambaran Dari Panduan Mengenai Apa Itu Ergonomis Jadi Kalau Sekarang Zamannya Lagi Bekerja Di rumah Ada Perkumpulan Ergonomis Yang Mengeluarkan Panduan Panduan Seperti Kemudian Juga Perusahaan Juga Harus Menyusun Sebuah Prosedur Kerja Yang Aman Dan Tertip Jadi Yang Namanya Prosedur Kerja Ini Harus Dijelaskan Secara Detil Tujuannya Apa Kemudian Lingkup Aktivitasnya Apa Siapa Pekerja Yang Melaksanakan Kemudian Bagaimana Aktivitas Tersebut Dilakukan Material Perlengkapan Dokumen Yang Digunakan Pencatatan Yang Digunakan Seperti Apa Nah Ini Sebenarnya Kita Sudah Pernah Bahas Waktu Itu Salah Satu Bentuknya Adalah Bagaimana Perusahaan Bisa Menyusun Jobdesk Jobdesk Yang Rinci Jobdesk Yang Detil Sehingga Bisa Dipahami Oleh Setiap Pekerja Terdapat Beberapa Tindakan Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencugah Jadi Kecelakan Kerja Yang pertama Adalah Pendidikan Karyawan Pendidikan Karyawan Artinya Memastikan Setiap Karyawan Ini Paham Akan Jobdesk Paham Akan Pekerjaannya Dan Risiko Kerja Kemudian Yang kedua Mengurangi Tindakan Yang Tidak Aman Artinya Setiap Pekerjaan Yang Dilakukan Di Perusahaan Ini Harus Dilakukan Evaluasi Secara Berkala Jadi Untuk Meminimalisir Terjadinya Risiko-risiko Misalnya Maka Harus Dilihat Apakah Pekerjaan Ini Beresiko Kemudian Kalau Pekerjaan Ini Beresiko Cara Meminimalisir Risikonya Seperti Apa Apakah Dalam Bentuk Penyediaan Alat-alat Perlindungan Diri Atau Misalnya Dengan Penyiapan Kompetensi Dari si Pekerja Itu Sendiri Atau Seperti Apa Kemudian Juga Untuk Menjegah Kecelakaan Kerja Adalah Yang Yang Perlu Diperhatikan Proses Seleksi Dan Penempatan Pekerja Nah Kecelakaan Kerja Ini Ternyata Terkait Dengan Proses Rekrut Dan Seleksi Yang Kita Lakukan Jadi Saya dulu Pernah Bilang Ketika Mata Kuliah Rekrut Dan Seleksi Bahwa Yang Namanya Rekrut Dan Seleksi Adalah Kunci Adalah Kunci Bagi Berhasil Atau Tidaknya Si Perusahaan Saya pernah Bilang Kalau Ada Jargon Dalam Rekrut Itu Gare Batch In Gare Batch Out Jadi Kalau Kita Rekrut Sampah Maka Hasil Yang Ditampilkan Oleh Si Pekerja Juga Jelek Maka Dalam Kaitannya Dengan K3 Ini Maka Juga Berpengaruh Pada Proses Seleksi Dan Rekrut Jadi Kalau Proses Rekrut Dan Seleksinya Enggak Beres Proses Rekrut Juga Enggak Benar Maka Kemungkinan Terjadinya Risiko Kerja Atau Kecelakaan Kerja Ini Juga Semakin Besar Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Peningkatan Kualitas Supervisor Artinya Peningkatan Kompetensi Dari Orang Yang Ditugaskan Untuk Mengawasi Pekerjaan Jadi Semakin Kompeten Orang Semakin Kompetensi Supervisor Ini Menjalankan Tugasnya Mengawasi Karyawannya Gitu Ya Itu Juga Akan Kemungkinan Akan Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Kerja Yang Selanjutnya Adalah Ergonomis Tadi Ergonomis Bagaimana Perusahaan Ini Bisa Mendesain Alat-alat Kerja Mendesain Lingkungan Kerja Yang Ramah Lingkungan Yang Nyaman Gitu Ya Sehingga Mendorong Apa Minimalisir Terjadinya Kecelakaan Fisik Dari Si pekerja Gitu Mendorong Agar Si pekerja Itu Tidak Stres Gitu Misalnya Kayak Sekarang Ya Kayak Sekarang Misalnya Ini Sudah Eranya New Normal Eranya New Normal Kantor Kantor Dalam Implementasinya Mereka Untuk Menerapkan K3 Gitu Ya Di Perusahaan Itu Bermacam Macam Jadi Ada Yang Dia Menerapkan Sistem Shift Misalnya Sehari Masuk Sehari Enggak Atau Seminggu Masuk Seminggu Enggak Jadi Untuk Meminimalisir Terjadinya Penumpukan Orang Misalnya Kemudian Ada yang Membagi Kerjanya Sistem Jam Kerja Shift Misalnya Jadi Ada yang Shift Pagi Ada yang Shift Siang Ada juga Yang Tetap Memperlakukan Sistem Bekerja Dari Rumah Nah Ini Salah Satu Bagian Dari Upaya Perusahaan Untuk Menerapkan K3 Sebenarnya Contoh Nyatanya Seperti Yang ada Sekarang Atau Misalnya Ada Beberapa Perusahaan Yang Dia Memiliki Protokol Khusus Terhadap Apabila Terjadinya Penularan Covid Di Misalnya Yang Pertama Sekarang Sudah Rutin Setiap Gedung Kalau Masuk Gedung Dipereksa Hukum Harus Pakai Bilik Desinfektan Harus Pakai Cuci tangan Pakai Sabun Ada Pertunjuk 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 Poster Poster Yang Mengharuskan Kita Cuci tangan Pakai Sabun Setiap Berapa Jam Sekali Berapa Menit Sekali Ini Juga Merupakan Salah Satu Contoh Implementasi Dari K3 Di Perusahaan Atau Juga Ada Perusahaan Yang Atau Pengelola Gedung Yang Dia Menyediakan Ruangan Isolasi Misalnya Jadi Saya Pernah Baca Di Salah Satu Gedung Di Daerah Sudirman Itu Dia Menyediakan Ruangan Ruangan Di Gedung Tersebut Sebagai Ruangan Isolasi Jadi Apabila Di dalam gedung Tersebut Ada pekerja Yang tiba-tiba Sakit Ada pekerja Yang tiba-tiba Tingsan Misalnya Dan Dia memiliki Ciri-ciri Seperti Tertular Covid Dia demam Batuk Dan sebagainya Maka Sebelum Dia dibawa Ke rumah Sakit Maka Dia Isolasi Dulu Di ruangan Tersebut Sambil Menunggu Ambulan Misalnya Jadi Adanya Protokol-protokol Kesehatan Kalau Zaman Sekarang Itu Sebagai Upaya Perusahaan Untuk Menerapkan K3 Dan Ini Sebenarnya Bisa Dilaporkan Ke Disnakar Jadi Implementasi K3 Di Perusahaan A Itu Seperti Apa Itu Dilaporkan Sebenarnya Bisa dilaporkan Secara berkala Ke Disnakar Disnakar Nanti Akan Menilai Oh Perusahaan A Dia patuh Sama Peraturan Tentang K3 Itu Biasanya Ada Penghargaan Penghargaannya Yang Saya jelasin Di awal Jadi Ada K3 Award Dikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Nah Kemudian Oke Kemudian Tadi kita juga Sudah bahas Mengenai Ini ya Aspek dari K3 Ada mengacu Ke kondisi Fisik Atau mengacu Ke kondisi Psikologis Nah Ini Ada Beberapa Contoh Dari Kondisi 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 Yang terkait Dengan Psikologis Jadi Disini Saya kasih Contohnya Ada Dua Yang pertama Adalah Stress Stress Ini Merupakan Kondisi Psikologis Yang Umumnya Terjadi Di Dunia Kerja Sebenarnya Tidak Dunia Kerja Semua Orang Stress Jadi Misalnya Dia bangun Tidur Pagi Banget Terus Berangkat Kerja Macet Di Lingkungan Kerjanya Dia tertekan Terus Pulang Kerja Sudah Malam Misalnya Dia lembur Tidurnya Tidurnya Tidur 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 Besok Harus Bangun Lagi Itu Dilakukan Terus Menerus Selama Beberapa Hari Maka Contoh Yang Paling Gampang Dari Gangguan Kesehatan Kerja Secara Psikologis Adalah Stress Jadi Sebenarnya Kondisi Stress Ini Kalau Menurut Teorinya Muncul Akibat Situasi Lingkungan Yang Menghadirkan Tuntutan Melampaui Kemampuan Seseorang Untuk Memenuhinya Jadi Ketika Lingkungan Ini Menuntut Lebih Sementara Si Pekerja Tersebut Kemampuannya Cuma Segitu Maka Limit Dari Kemampuan Si Pekerja Ini Adalah Titik Stress Dia Sebenarnya Ada Ada Beberapa Cara Sebenarnya Yang Bisa Di Implementasikan Perusahaan Agar Si Pekerja Ini Tidak Stress Jadi Yang Pertama Misalnya Pemberian Cuti Pemberian Waktu Istirahat Pembetasan Jumlah Jam Kerja Jadi Ada Perusahaan Perusahaan Yang Dia Nyuruh Karyawannya Ini Misalnya Lembur Pokoknya Kamu Harus Selesaikan Pekerjaan Ini Kalau Perlu Lembur Misalnya Sebenarnya Lembur Ini Di Perusahaan Kayak Tanda Dengan Hubungan Kerja Sebenarnya Si Karyawan Ini Bisa Nolak Lembur Sebenarnya Kalau Si Perusahaan Ini Nyuruh Pekerjanya Lembur Sebenarnya Si Pekerja Ini Punya Hak Untuk Menolak Lembur Saya Nggak Mau Lembur Saya Maunya Ulang Karena Saya Sudah Terpenuhi 8 Jam Kerja Jadi Sebenarnya Boleh Diperbolehkan Untuk Menolak Lembur Atau Pemberian Cuti Misalnya Pemberian Waktu Istirahat Kemudian Penyediaan Fasilitas Kerja Misalnya Gathering Perusahaan Liburan Perusahaan Itu Contoh Pertama Dari Kesehatan Gangguan Kerja Yang Bersifat Psikologis Kemudian Yang Kedua Contohnya Adalah Burnout Jadi Burnout Ini Reaksi Sikap Dan Emosional Akibat Dari Pengalaman Pengalaman Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan Jadi Kelelahan Secara Emosional Jadi Kalau Burnout Ini Sebenarnya Kalau Dari Luar Misalnya Ngelihat Si pekerja Dari Fisiknya Sebenarnya Dia Oke-oke Aja Fine-fine Aja Tapi Ketika Dia Dilihat Lebih Dalam Lagi Misalnya Dilihat Dari Sisi Psikologis Sebenarnya Dia Merasa Tertekan Merasa Depresi Merasa Lelah Secara Emosional Dia merasa Tujuan Tujuan Dia Melakukan Pekerjaan Itu Apa Sebenarnya Sebenarnya Buat saya Maunya Apa Atau Sebenarnya Ada Perbedaan Mungkin Perbedaan Prinsip Antara Prinsipnya Si pekerja Dengan Prinsipnya Dari Yang Ditekankan Oleh Perusahaan Nah Ini Bisa Menyebabkan Yang namanya Burnout Atau Kelelahan Secara Emosional Sehingga Kemudian Si pekerja Ini Merasa Misalnya Pesimis Merasa Minder Merasa Tidak Mampu Dalam Menjalankan Pekerjaan Itu Dua Contoh Dari Apa Namanya Kecelakaan Mental Apa Maksudnya Gangguan Dari Kesehatan Mental Pekerja Jadi Dalam Kita Melakukan Evaluasi Jadi Sebenarnya Kita Pengen Tahu Apakah Perusahaan Kita Ini Sudah Komplai Atau Sudah Patuh Sama Yang namanya Aturan K3 Sebenarnya Ada Beberapa Indikator Yang Bisa Kita Lihat Yang Pertama Adalah Tingkat Kecelakaan Kerja Atau Tingkat Penyakit Dari Pekerja Yang Ada Di Tempat Kita Ini Jumlahnya Seperti Apa sih Jumlahnya Baik Secara Kuantitatif Maupun Secara Kualitatif Jadi Misalnya Jumlah Terjadinya Kecelakaan Kerja Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Itu Berapa Kali Atau Mungkin Jumlah Karyawan Yang Terpapar Penyakit Misalnya Akibat Pekerjaan Itu Berapa Orang Mungkin Ada Karyawan Yang Stres Karyawan Yang Tertekan Akibat Pekerjaan Itu Berapa Orang Dalam Waktu Setahun Karyawan Yang Mungkin Dia Sakit Secara Fisik Misalnya Kayak Punggung Sakit Jantung Misalnya Atau Sakit Paru-paru Dalam Waktu Satu Tahun Ini Jumlahnya Berapa Orang Itu Indikator Yang Pertama Indikator Yang Kedua Dalam Kita Melakukan Evaluasi Program K3 Di Perusahaan Adalah Berapa Jumlah Jam Kerja Yang Hilang Akibat Adanya Kecelakaan Kerja Atau Penyakit Akibat Pekerjaan Itu Jadi Bisa Diibaratkan Kalau Seorang Pekerja Ini Dia Terlibat Kecelakaan Kerja Atau Kena Penyakit Akibat Pekerjaan Maka Pastinya Ada Jam Kerja Dari Si Pekerja Ini Yang Hilang Ini Adalah Dua Indikator Yang Mempengaruhi Sebenarnya Kita Dalam Melakukan Evaluasi K3 Di Perusahaan Nah Kemudian Di beberapa Literatur Ada Cara Menghitungnya Ada Cara Menghitungnya Jadi Disini Dijelaskan Contoh Frequency Rate Dari Kecelakaan Kerja Kita Pengen Mengetahui Angka Frequency Rate Dari Kecelakaan Kerja Jadi Disini Rumusnya Adalah Jumlah Kecelakaan Dikali 1 juta Dibagi Jumlah Jam Orang Kerja Ini Dijelaskan Juga Contohnya Di contoh Ini Disimpulkan Atau Beberapa Indikator Yang Mengaruhi Adalah Jumlah Orang Di Perusahaan Berapa Jumlahnya Misalnya Disini Ada 500 Orang Kemudian Waktu Kerja Per Minggu Berapa Jam Perhari Berapa Jam Perminggu Dalam Setahun Berapa Jam Kemudian Terjadinya Jumlah Kecelakaan Ini Berapa Kali Dalam Setahun Nah Kemudian Angka Angka Hilangnya Jam Kerja Tadi Diasumsikan Berapa Persen Karena Terjadinya Kecelakaan Kerja Tersebut Maka 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 Kemudian Dari Indikator Tersebut Dapat Dihitung Jadi Jumlah Frekuensi Rate Dari Perusahaan Tersebut Dalam Setiap 1 Juta Jam Kerja Kira-kira Secara Rata-rata Terjadi 52,63 Kali Kecelakaan Nah Ini Angka Yang Sangat Sangat Besar Angka Kecelakaan Kerja Dalam 1 Juta Jam Kerja Ini 52,63 Kali Kali Kecelakaan Nah Ini Angka Angka Ini Bisa Digunakan Untuk Pedoman Sebenarnya Pedoman Dalam Kita Untuk Menghitung Beberapa Kali Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Termasuk Risiko Yang Tinggi Atau Risiko Sedang Atau Risiko Yang Rendah Nah Kemudian Juga Dalam Kaitannya Pengawasan Pengawasan Pemerintah Pengawasan Pemerintah Terkait Dengan Kepatuhan Perusahaan Dalam Implementasinya Dalam Mengimplementasikan K3 Ini Jadi Pemerintah Sendiri Sebenarnya Pemerintah Pemerintah Sendiri Sebenarnya Sudah Menyusun Perangkat Perangkat Menyusun Tatanan Hukum Agar Perusahaan Ini Menjadi patuh Untuk Melaksanakan Yang namanya K3 Jadi Ada beberapa Satuan Perangkat Yang disusun Yang pertama Di tingkat Pemerintah Kemudian Di tingkat Perusahaan Yang ketiga Di tingkat Organisasi Non-pemerintah Dan Asosiasi Profesional Nah yang pertama Perangkat Yang pertama Adalah Terletak Di Organisasi Pemerintah Jadi dalam Melakukan Pengawasan K3 Dalam Melakukan Pengawasan K3 Oleh Pemerintah Terdapat Beberapa Direktorat Direktorat Yang mengawasi Yang pertama Adalah Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan Yang kedua Adalah Direktorat Pengawasan Norma K3 Jadi kurang lebih Tugasnya adalah Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Penyelidikan Pelatihan Sosialisasi K3 Kemudian Melakukan Sertifikasi Terhadap Operator Jadi dia Melakukan Pengawasan Berupa Pembinaan Sosialisasi Pelatihan Dan Sebagainya Kemudian Yang kedua Di tingkat Yang kedua Adalah Perangkat Di tingkat Perusahaan Jadi di tingkat Perusahaan Juga ada Perangkat Yang bertugas Untuk mengawasi Implementasi Dari K3 Ini Misalnya Adalah Pembentukan Dari Bagian Keselamatan Kerja Atau HSE Biasanya Jadi kalau Bahasa Inggrisnya K3 HSE Health and Safety Environment Nah itu Biasanya ada Unit kerja Atau bagian Atau fungsi kerja Khusus yang Menangani Hal tersebut Ada Orang-orang Di perusahaan tersebut Yang menjadi PIC Yang menangani Secara spesifik Mengenai K3 Atau HSE Health and Safety and Health Nah HSE Ini Atau Panitia K3 Ini Sifatnya Wajib Pembentukannya Wajib Menurut Undang-Undang Keternak Kekerjaan Nah Panitia K3 Ini Juga Umumnya Terdiri Dari Perwakilan Pimpinan Perusahaan Perwakilan Dari Pekerja Perwakilan Dari Teknisi Teknisi K3 Dan Ada Dia juga Menunjuk Misalnya Dokter Atau Fasilitas Kesehatan Yang Ditunjuk Nah Tadi Perangkat Di tingkat Pemerintahan Kemudian Ini Perangkat Di tingkat Perusahaan Dan Selanjutnya Adalah Di tingkat Asosiasi Profesional Atau Non-pemerintah Nah Ini Biasanya Pengawasan K3 Di tingkat Asosiasi Non-pemerintah Biasanya Dalam Berupa Ada Organisasi Non-profit Ya Kayak LSM Misalnya Dia yang Fokus Memberikan Perhatian Terhadap Pelindungan Keselamatan Pekerja Misalnya Atau Misalnya Asosiasi Profesi Misalnya Kayak Ikatan Dokter Indonesia Misalnya Dia Kayak Kemarin Kasus Yang Banyak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Itu Ikatan Dokter Indonesia Kan Dia Melayangkan Protes Melayangkan Protes Kepada Pemerintah Kenapa Dokter-Dokter Ini Nggak Dilengkapi APD Yang layak Sehingga Dia Tertular Corona Misalnya Nah Ini Bentuk Dari Pengawasan Yang Berasal Dari Organisasi Non Pemerintah Atau Asosiasi Profesional Contohnya Seperti Nah Kemudian Juga Ada Perlindungan Finansial Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tadi Saya Sudah Jelaskan Sedikit Contoh Yang Paling Dasar Dan Ini Diwajibkan Menurut Undang-Undang Adalah Setiap Pekerja Di Indonesia Ini Wajib Mengikuti Atau Diikutkan Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tadi Saya katakan Ada Tiga Produk Dari BPJS Ada Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Dan Jaminan Pensiun Tapi Ada Dua Produk Yang Terkait Langsung Dengan Implementasi K3 Yaitu JKK Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Jadi Kalau Yang namanya Jaminan Kecelakaan Kerja Ini Yang Dicover Oleh BPJS Adalah Pembiayaan Yang terkait Dengan Pengobatan Akibat Dari Kecelakaan Kerja Jadi Dari Rumah Ketempat Kerja Dan Kembali Lagi Ke Rumah Nah Kemudian Biaya Pemulihan Kesehatan Jadi Misalnya Si karyawan Tersebut Kecelakaan Kerja Nah Kemudian Dia Harus Dirawat Selama Misalnya Dua Bulan Selama Dua Bulan Ini Dia Bisa Rembes Uang Pengobatannya Ke BPJS Ketenagakerjaan Serta Penggantian Upah Tidak Masuk Kerja Selama Pengobatan Dan Pemulihan Jadi Selama Si pekerja Tersebut Dirawat Di Rumah Sakit Misalnya Dan Si pekerja Tersebut Tidak Mampu Untuk Melakukan Pekerjaannya Maka Akan Diberikan Penggantian Upah Diberikan Penggantian Upah Oleh BPJS Keteng Tenaga Kerjaan Pengalaman Saya Kalau Misalnya Pemberian Penggantian Upah Ini Yang Tidak Sebesar Penggantian Upah Yang Diberikan Oleh Perusahaan Sebenarnya Cuma Hanya Berbentuk Apa Ya Kayak Uang Saku Bulanan Kira-kira Jadi Mungkin Variable-nya Berapa Persen Dari Gaji Pokok Di Pekerja Yang Dilaporkan Ke BPJS Jadi Ada Beberapa Persen Dari Gaji Pokok Yang Dilaporkan BPJS Gaji Pokok Yang Sipu Kerja Itu Maka Itu Menjadi Salah Satu Variable Dalam Memberikan Yang Namanya Uang Penggantian Upah Tidak Masuk Ke Intinya BPJS Ini Menanggung Beberapa Bagian Dari Upah Kerja Karena Dia Tidak Masuk Kerja Nah Bagi Pekerja Yang Dia Mengalami Kecelakaan Kerja Dan Si pekerja Tersebut Masih Terikat Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Maka Si perusahaan Ini Sebenarnya Tetap Wajib Wajib Untuk Memberikan Yang Namanya Gaji Tetap Wajib Memberikan Gaji Bagi Si pekerja Jadi Wajiban Dari Si perusahaan Tetap Wajib Untuk Memberikan Upah Memberikan Gaji Jadi Jangan Sampai Karena Si Karyawan Ini Kemudian Dirawat Di rumah Sakit Karena Misalnya Kecelakaan Kerja Atau Ada Risiko Yang Lain Kemudian Si perusahaan Ini Jadi Lepas Tangan Jadi Tidak Membayarkan Gaji Dan Sebagainya Tetap Komponen Upah Pokok Ini Wajib Dibayarkan Dari Perusahaan Ke Pekerjaan Kecuali Mungkin Upah Yang Sifatnya Dia Non Pokok Atau Upah Yang Sifatnya Dia Variable Artinya Dikaitkan Dengan Kehadiran Misalnya Misalnya Pemberian Uang Makan Dan Transport Misalnya Maka Ketika Si pekerja Ini Sedang Dirawat Di rumah Sakit Kemudian Dia Tidak Bisa Hadir Ke Kantor Maka Yang Namanya Uang Makan Dan Transport Tidak Dapat Diberikan Atau Misalnya Upah Atau Kompensasi Yang Terkait Dengan Pencapaian Kerja Misalnya Kayak Bonus Misalnya Jadi Misalnya Ada Pekerja Kemudian Dia Di Kecelakan Kerja Kemudian Dia Dirawat Mungkin Dirawat Lebih dari 6 Bulan Misalnya Jadi Dia Tidak Masuk Kategori Layak Dalam Penilaian Kinerja Misalnya Maka Bisa Saja Kemudian Si Pekerja Tersebut Tidak Diberikan Kompensasi Berupa Bonus Pencapaian Target Misalnya Itu Diperbolehkan Tapi Bagi Upah Yang Sifatnya Tetap Upah Pokok Misalnya Gaji Tunjangan Tunjangan Yang Sifatnya Tetap Ini Sifatnya Wajib Untuk Diberikan Nah Disini Dinyatakan Bahwa JKK Ini Jaminan Kecelakaan Kerja Ini Meng-cover Risiko Kerja Yang Terjadi Dari Rumah Kemudian Ketempat Kerja Dan Kembali Ke rumah Jadi Ketika Si pekerja Ini Keluar Rumah Sampai Tempat Kerja Dan Balik lagi Ke rumah Maka Itu Ranah Yang Menjadi Ranah Perlindungan Dari BPJS Nah Makanya Makanya Menjadi Penting Kalau Misalnya Dinyatakan Menjadi Penting Dinyatakan Dalam Perjanjian Kerja Atau Misalnya Surat Perintah Kerja Atau Misalnya Surat Tugas Bagi Si Karyawan Itu Menjadi Penting Kaitannya Dengan Kalau Terjadi Risiko Kecelakaan Kerja Untuk Keperluan Cover BPJS Jadi Misalnya Ada Karyawan Kemudian Dia Di Surat Perjanjian Kerjanya Dia Bekerja Di Daerah Kuningan Misalnya Di Daerah Tebet Misalnya Kantornya Di Tebet Jadi Sehari-hari Dia Kerjanya Dari rumah Ke Tebet Ke rumah Nah Itu Adalah Ranah Cover Dari Si BPJS Nah Apabila Kemudian Si pekerja Tersebut Misalnya Ditugaskan Di Daerah Yang Berada Di Luar Dari Lingkungan Kerja Yang Rutinnya Yang Tertera Di Surat Perintah Kerjanya Dia Misalnya Si karyawan Tersebut Ditugaskan Ke Papua Nah Maka Menjadi Kewajiban Dari Perusahaan Untuk Memberikan Surat Tugas Atau Surat Perintah Kerja Bagi Si Karyawan Tersebut Bahwa Misalnya Dari Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Si Pekerja Tersebut Ditugaskan Ke Papua Untuk Keperluan Pekerjaan Apa Misalnya Dirisi Nah Itu Menjadi Sangat Penting Karena Kalau Nanti Misalnya Dalam Kurun Waktu Penugasan Tersebut Jadi Risiko Kecelakaan Kerja Maka Biaya Biaya Pengobatan Yang Timbul Itu Bisa Diklaim Ke BPJS Kalau Misalnya Tidak Dilengkapi Oleh Surat Perintah Kerja Atau Surat Tugas Maka BPJS Tidak Mau Mengakui Bahwa Itu adalah Kecelakaan Kerja Karena Yang Dicatat Oleh BPJS Adalah Dia Hanya Bekerja Dari rumah Ke Tebet Rumah Jadi Tidak Mengakui Kalau Dia Kerja Di Papua Makanya Ini Menjadi Simple Tapi Menjadi Penting Untuk Menjadi Perhatian Perusahaan Nah Yang Kedua Adalah BPJS Ketanaga Kerjaan Juga Meng-cover Adanya Risiko Kematian Jadi Berupa Jaminan Kematian Atau JKM Jadi Kalau Misalnya Si pekerja Ini Meninggal Dunia Maka Si Ahli Waris Ini Mendapatkan Program Pendidikan Si Anak Pekerja Ini Mendapatkan Program Pendidikan Kalau Tidak Salah Sebesarnya 24 Juta Kalau Tidak Itu Ditujukan Bagi Ahli Waris Atau Bagi Anak Si Pekerja Ini Kira-kira Benefit Dari BPJS Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Sebenarnya Benefit Cukup Banyak Tapi Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Penerapan K3 Kira-kira Kira-kira Seperti Perlindungan Finansial Selanjutnya Bisa Berupa Misalnya Pemberian Asuransi Jiwa Perlindungan Asuransi Jiwa Bagi Pekerja Tapi Asuransi Asuransi Jiwanya Di Luar Dari Asuransi Pelindungan Yang Sifatnya Wajib Atau Diatur Dalam Regulasi Jadi Misalnya Si perusahaan Ini Kerjasama Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dia Kemudian Meng-cover Risiko Dari Si Pekerja Tersebut Nah Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Pertemuan K ini Terkait Dengan K3 Nah Jadi Sedikit Informasi Buat Kalian Kalau Misalnya Kalian Mau Mendalami Tentang Mau Mendalami Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Ini Sebenarnya Banyak Sekali Penyelenggara Atau Vendor Yang Menyediakan Kursus Atau Pelatihan Tentang K3 Banyak Sekali Vendor Yang Menyelenggarkan Pelatihan Tentang K3 Atau Sertifikasi Menyelenggarkan Pelatihan Atau Sertifikasi Tentang K3 Dan Biasanya Di Ketenagakerjaan Di Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia Ini Beberapa Kali Melakukan Pelatihan Atau Sertifikasi K3 Nah Biasanya Orang Yang Memiliki Kualifikasi Certified HSE Atau Certified K3 Ini Biasanya Akan Dicari Oleh Perusahaan Karena Dia Merupakan Ilmu Yang Jarang Orang Mau Sebenarnya Kalau K3 Jadi Ilmu Yang Bersinggungan Langsung Dengan Risiko Kerja Ini Biasanya Orang Agak Males Dan Ini Ilmunya Cukup Dalam Pemahamannya Cukup Dalam Makanya Disediakan Pelatihannya Juga Secara Khusus Kemudian Ada Sertifikasinya Juga Secara Khusus Nah Kalau Kalian Misalnya Tertarik Untuk Mendalami Yang Namanya K3 Atau HSE Di Indonesia Nah Ini Kalian Bisa Coba Cari Di Departemen Ketenaga Kerjaan Atau Apindo Biasanya Asesi Pengusaha Indonesia Ini Biasanya Menyelenggarakan Pelatihan Pelatihan Atau Sertifikasi Yang Terkait Dengan K3 Nah Ini Nanti Kalau Kalian Misalnya Ngelamar Kerja Bisa Dijadikan Referensi Bahwa Oh Saya Pernah Kursus K3 Yang Materia Yang Dipelajari Tentang Apa Misalnya Penanggulangan Atau Bakaran Misalnya Atau Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Dan Sebagainya Ini Banyak Oke Kira-kira Itu Yang Bisa Yang Bisa Saya Share Untuk Pertemuan Kali Ini Untuk Materinya Bisa Di Akses Langsung Di E-Campus Tadi Sudah Sempat Saya Upload Di E-Campus Ini Saya Mohon Maaf Dari Tadi Sudah Dua Kali Terputus Jadi Ini Yang Terakhir Ini Linknya Berubah Jadi Harus Banyak Peserta Yang Teman Yang Telat Join Nanti Materinya Sudah Saya Share Di E-Campus Jadi Bisa Akses Ke E-Campus Untuk Pertemuan Mendatang Jadi Kita Masih Ternyata Kita Masih Ada Dua Pertemuan Lagi Jadi Masih Ada Dua Minggu Kita Pertemuan Rencananya Kita Masih Tetap Luka Secara Online Nah Kurang Lebih Di Pertemuan Mendatang Itu Akan Bahas Mengenai Evaluasi Terhadap Jadi Pertemuan Besok Kita Akan Bahas Mengenai Dampak Dari Penerapan Kompensasi Dan Pembeliaran SDM Terhadap Motivasi Pekerja Terhadap Motivasi Pekerja Terhadap Peningkatan Motivasi Pekerja Nah Kemudian Di Pertemuan Terakhir Kita Akan Bahas Mengenai Evaluasi Evaluasi Terhadap Implementasi Dari Program Kompensasi Dan Pembeliaran SDM Ini Seperti Apa Aspek Apa Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Evaluasi Oke Kira-kira Itu yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Langsung Tanyakan Ke Saya Bisa Melalui WA Atau Email Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Terima kasih Sudah Bergabung Di pertemuan Kali ini Tetap Jaga Kesehatan Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih